Oke guys kembali lagi bersama saya Hendrik yang kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat pas foto sendiri di rumah ya Jadi teman-teman yang males ke percetakan ataupun fotocopy ataupun apapun itu yang bisa buat pas foto teman-teman bisa buat sendiri ya Teman-teman bisa mengikuti langkah yang saya buat ini Disini saya akan membagi dalam 3 kondisi foto Yang pertama itu adalah kondisi foto yang misalnya teman-teman nih sudah punya pas foto nih Cuman mau ubah warna background ya kan yang kemarin misalnya biru ya seperti ini Kemudian teman-teman mau ubah ke merah Nah itu saya kategorikan ke level 1 yang kedua ini yang lebih sulit dan yang ketiga yang sangat sulit Oke langsung saja biar teman-teman gak bingung kita masuk ke photoshopnya Disini saya pakai photoshop CC 2018 ya Teman-teman mau pakai yang versi CS atau apapun bisa kok Karena untuk pembuatan pas foto ini tidak membutuhkan fitur yang terbaru ya Mau CS3, CS2 semua bisa kok Mau CC itu terserah teman-teman Oke setelah Adobe Photoshop yang terbuka Teman-teman langsung drag project yang ingin diedit ke photoshop Eh bentar Oke Nah kemudian apabila sudah terbuka Oh pertama saya izin dulu ya ini saya karena kebutuhan saya tidak ada pas foto Jadi saya cari di google dan ketemu foto bapak ini Pak izin apa? Pas fotonya saya pakai Mohon maaf pak ini demi teman-teman kita saudara-saudara kita yang tidak pandai membuat pas foto ini Oke setelah fotonya dibuka Kemudian kita disini cuma pakai ini ya Magic wand tool disini atau teman-teman bisa pencet tombol way pada keyboard Kemudian teman-teman langsung seleksi ke warna backgroundnya ini Cuma disini untuk penambahan pengetahuan teman-teman Ini magic wand tool ini dia disini ada yang namanya tolerance ya Toleransi itu maksudnya adalah dia menseleksi seberapa sensitif terhadap warna Contoh nih saya buat 3 Kemudian ini saya coba seleksi kerambut ini coba aja ya biar teman-teman lebih paham gitu Nah kalau kita buat 3 dia hanya terseleksi sangat sedikit ya Kalau kita buat misalnya 10 Nah maka dia akan menseleksi lebih banyak area ya Kemudian kita buat misalnya 80 kita buat banyak Nah dia akan semakin sensitif terhadap warna lain ya Lebih sensitif terhadap warna lain Jadi apabila teman-teman mau memperluas area seleksi Teman-teman tinggal setting tolerance ini ya Oke itu tambahan saja Kemudian teman-teman klik pada backgroundnya Sudah langsung terseleksi Teman-teman disini tinggal pilih warna yang teman-teman ingin gunakan Contohnya merah Oke kemudian teman-teman langsung pencet Control delete Eh cepat terbalik Untuk kalau misalnya mau membalikkan Teman-teman bisa pencet ini Atau X kalau di keyboard ya Control delete Oke jadi ya Saya ulangi lagi caranya Biar teman-teman lebih paham Pertama-tama kita masuk ke magic wand tool Kemudian klik pada area background yang ingin dilubah warnanya Kemudian teman-teman bisa pilih disini Warna yang teman-teman ingin gunakan Untuk warna background Misalnya merah Nah kemudian teman-teman tadi pencet control delete Maka dia akan menjadi warna merah Oke untuk kondisi foto yang pertama Sudah oke ya Saya rasa Saya rasa caranya cukup mudah Langsung saja Eh tapi Biar teman-teman lebih paham lagi Saya buat new Misalnya teman-teman mau buat di canvas Berapa ya 3x4 ya pas foto biasanya Oke kita masuk ke cm Kemudian buat 3x4 Pastikan resolusinya jangan 70 atau berapa ya Resolusi yang dipakai itu wajib 300 ya Oke Nah sudah jadi Kemudian kita pindahkan Ini Foto ini ke 3x4 yang tadi kita buat ya Caranya cukup mudah Yaitu teman-teman bisa ini Selection tool Ini teman-teman bisa pencet M ya pada keyboard M Kemudian teman-teman Drag ini dari sudut ke sudut Jadi dia terseleksi semua ya Kemudian copy Kemudian masuk ke canvas yang tadi Paste Nah dia akan masuk ke 3x4 yang tadi kita buat ya Ini kan dia tidak rata ya Karena dia ini Yang tadi kita buat dia Canvas yang lebih gede Caranya yaitu teman-teman pencet ini Move tool Kalau di keyboard teman-teman bisa pencet V Dia akan muncul seperti ini ya Kalau misalnya dia tidak muncul di photoshop teman-teman Ini ya Dia masalahnya ada di sini Kemudian dia pasti akan muncul ini ya Kontrollernya Kemudian teman-teman sambil pencet shift Klik shift dulu ya Pencet shift Klik kemudian drag Sesuai dengan Ini ya ukuran canvasnya Oke teman-teman bisa geser Pakai tombol arah juga Oke Kalau teman-teman rasa sudah oke Oke enter Kemudian langsung saja save ya Untuk kondisi pertama kita Anggap oke Oke satu kita buat Pastikan save ke dalam bentuk jpeg ya Jpeg Jadi ini Untuk teman-teman yang Belum Belum paham Jpeg Jpeg itu dia Ini ya File jadinya langsung kita buat Tapi kalau misalnya teman-teman Mau save dalam bentuk yang bisa Diedit teman-teman Save dalam bentuk photoshop ya Misalnya ini oke Satu kita buat Jadi teman-teman nanti Kalau misalnya mau ada penambahan lagi Atau apa Teman-teman tinggal Ini aja Buka Buka file photoshopnya Teman-teman akan masuk Ke ini ya Semua history Sini masih ada Lengkap semua Teman-teman bisa ubah Itulah bedanya Photoshop Format photoshop Dan format jpeg Itu cuma tambahan Oke Kemudian kita masuk ke Ini Canvasnya tadi Oke kita Ulangi Ini yang kita close ya Canvasnya kita anggap Sudah Kita buat Kemudian kita masuk ke Kondisi foto yang kedua Abaikan bunuh masnya Karena berhubung saya Tidak ada sampel foto Maka saya cari saja Yang mana yang paling cocok Untuk Ini ya Saya buat tutorial ini Sebenarnya ini bisa Pakai di Ini ya Magic wand tool Cuman Karena Ini Lambutnya keribu Kalau kita seleksi Kan kalau tadi Cara Satu Seleksi Control delete kan Nah Masalahnya Yaitu Ini Putih-putihnya ini Tidak dapat Kenapa Perlu saya jelaskan lagi Magic wand tool itu Adalah suatu tool Yang menseleksi Warna sekitar ya Jadi dia tidak Menseleksi Seluruh Gambar Ini ya Seluruh gambar Tapi dia Cuman menseleksi Area yang kita klik Jadi kan Kalau misalnya kita klik ini kan Dia terhalang oleh Objek hitam Di sini ya Maka Objek yang di dalam Hitam ini Tidak terseleksi Makanya itu Tadi saya bilang Dia seleksi Warna sekitar Saya ada tidak Seleksi Satu foto ini Nah sekarang Caranya bagaimana Caranya Yaitu Teman-teman Masuk ke Select Color range Apa fungsi Color range Ini sebenarnya Sama kayak Magic wand tool Cuman perbedaannya Itu Dia Color range itu Menseleksi Semua yang ada Di Canvas ini Seluruh Warna Dia tidak Kayak magic wand tool Lari kan Cuman area Dia bisa semua Langsung kita tes Ketika saya Klik Backgroundnya ini Maka Abu-abunya ini Langsung terbaca Semuanya Di seluruh gambar Ini Ukurannya ini Sama yang Kayak magic wand tool Atau Rerans tadi Sama Nah Ini Untuk kesensitifannya Teman-teman bisa Sesuaikan sendiri Dengan foto Contoh Kalau saya buat Seleksinya Kesensitifannya itu Full Kita oke kan Maka dia Sampai dalam-dalamnya Pun kena ya Caranya Berarti kita Harus Mengkurangi Kesensitifannya Misalnya kita Buat segini Oke Kemudian Kalau yang ini Kita buat Layer baru ya Di atas Backgroundnya ini Kemudian Kita pencet Control delete Nah Kita lihat Di bagian sininya Apakah sudah cukup rapi Kalau teman-teman Rasa kurang rapi Teman-teman bisa undo Control delete Sekali lagi Sekali lagi Sudah cukup Saya rasa Sudah Lumayan ya Lumayan rapi Sekarang masalahnya itu Sampai ke dalam Wajahnya ini Kena seleksi Caranya kayak mana Yaudah kita Iris aja Di sini Ini toolnya Teman-teman bisa Penjad E pada keyboard Klik kanan Untuk memperbesar Port kecil Kalau teman-teman Mau nampili Bulletnya itu Penjad Capsule ya Jadi dia Bentuk bullet Seperti ini Kemudian Kita iris Semua yang Masuk ke dalam Wajah Ataupun Badan Si bunomas ini ya Nah Saya rasa Ini gampang sih Untuk nge-iris Ini daripada Teman-teman Harus Pakai magic wand Tool Satu-satu Iris Kita iris Teman-teman Pakai yang ini ya Sovron ini Jangan pakai yang Hardloan Kalau hardloan Ini teman-teman Kok gak rapi Nanti ya Berjejak Jadi kurang bagus Ya Nah jadi teman-teman Pakai Sovron Oke saya rasa Sudah rapi ya Jadi di kondisi Foto yang kedua Di foto yang kedua Atau level 2 ini Dengan Tool Color Lens Berhasil ya Langsung saja Kita save Caranya File Save us Kemudian Kita masuk Ke format JPEG Oke 2 Misalnya kita buat ya Enter Pastikan ini Rata kanan ya Jangan Medium Ataupun Langsung buat Maximum saja Agar fotonya Tidak pecah Oke Oke Kondisi foto yang kedua Oke Oh tadi Salah Seini ya Seharusnya Tadi kita Satukan dulu Ini Background Dengan dari satunya Caranya Control E ya Tadi Sebenarnya Saya save Itu udah jadi Cuman ukurannya Itu belum 3x4 ya Sekarang Tadi kita Saya ulangi lagi Mundur lagi Ini ya Layer 1 Dan background Control E Control E Maka menjadi 1 Kemudian seleksi Copy Pastikan Kemudian Kalau misalnya Terlalu besar ya Teman-teman Penjad Z pada keyboard Z Teman-teman Bisa mundurkan sedikit Kemudian Masuk ke Ini Move Tool Klik Kemudian Sambil Tekan Shift Ya Tekan Shift Kalau cukup Oke Sebenarnya Ada cara Yang lebih Gampang Cuman Saya lupa Sokrat Apa Yaudah Pakai Cara Yang lebih Libat Aja Gak Apa Biar Teman-teman Lebih Paham Oke Ini Ukurannya Sudah 3x4 Maka Kita Langsung Save Oke 2 JPEG Oke Oke 2 Oke Lipase Karena Tadi Saya Sudah Setelan Nama Yang Sama Oke Cara Kedua Oke Ini Kita Delete Ini Biar Saya Gak Lupa Ini Canvas Ya Ini Yang Tadi File Mentah Oke Sekarang Kondisi Foto Yang Ketiga Ini Bapak Kim Jong Un Yang Terhormat Semoga Saya Gak Kena Nuklir Ya Ngedit Foto Dia Oke Dia Nih Kebawah Kok Gak Apa Dia Gak Pelototi Aku Ini Kondisi Fotonya Menurut Saya Yang Sulit Teman Teman Tinggal Penget P Pada Keyboard Kemudian Caranya Yaitu Coba Kita Zoom Dulu Penget Z Pada Keyboard Kita Drak Kedalam Oke Atau Klik Juga Bisa Teman Teman Penget P Kemudian Disini Teman Pastikan Patch Ya Patch Jangan Save Oke Setelah Patch Teman Klik Pada Ini Sekitaran Objek Tapi Teman Teman Jangan Terlalu Pas Di Tengah Kenapa Kalau teman Teman Buatnya Pas Terlalu Di Tengah Nanti Bakalan Dia Tidak Rapi Karena Agak Sulit Untuk Membuat Sangat Pas Jadi Kita Mengambil Aman Yaitu Kita Seleksinya Lebih Kedalam Setel 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 Teman Klik Klik Pada Yang Lain Maka Menjadi Excel Seperti Ini Teman 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 Bisa Drag Kemudian Klik Lagi Drag Klik Lagi Drag Klik Lagi Drag Dan Sampai Semua Bagian Yang Teman Teman Ingin Ambil Sudah Terseleksi Agak Kedalam Saja Kalau Kurang Zoom Teman Teman Bisa Zoom Zoom Out Oke Kalau Misalnya Ujung Sudah Ketemu Ujung Ini Teman Klik Ujung Pertama Ini Maka Dia Akan Menjadi Satu Ini Satu Seleksi Utuh Kemudian Teman Teman Penjet Control Enter Atau CTRL Press Enter Maka Dia Berubah Menjadi Sebuah Seleksi Oke Selanjutnya Yaitu Kita Harus Copy Dan Kita Paste Ke Canvas Yang Tadi Kita Sudah Buat Oke Paste Kemudian Kita Ini Penjet Move Tool V V Kemudian Disini Teman Teman Penjet Shift Kecili Fungsi Shift Ini Adalah Agar Dia Tetap Rasionya Tidak Berubah Kalau Misalnya Teman Tidak Penjet Shift Maka Dia Bisa Penyok Gambarnya Atau Rasionya Bakalan Hilang Dan Menjadi Tidak Natural Menjadi Tidak Natural Agak Ini Malam Agak Blepotan Ngomong Ini Pagi pun Jam 2 Pagi Oke Sekarang Teman Teman Silahkan Ini Sesuaikan Dimana Posisi Objeknya Kalau Saya Disini Genut Kali Rambutnya Mantap Jangan Nanti Aku Kena Nuklir Oke Teman Teman Disini Lihat Ada Dua Layer Yaitu Layer Satu Yaitu Layer Kinzong Yang Kedua Background Background Yang Berwarna Putih Jadi Sekarang Kita Bakal Berubah Background Menjadi Warna Merah Dengan Cara Control Enter Atau CTRL Plus Enter CTRL Plus Delete Control Delete Salah Control Delete CTRL Plus Delete Oke Nah Maka Sudah Jadi Kalau Misalnya Mau Ini Merubah Warna Yaudah Klik Sini Saja Misalnya Biru Oke Control Delete Nah Maka Akan Menjadi Warna Biru Oke Kemudian Kita Save Saya Buat Ke JPEG Kemudian Apa Oke Tiga Oke Tiga Pastikan Mentok Kanan Yang Mentok Kanan Oke Nah Sekarang Saya Juga Mau Sekalian Kasih Tau Kayak Mana Sih Ini Close Saja Semua Kita Anggap Sudah Oke Caranya Caranya Buat Template Print Teman Pasti Print Ini Pakai Kertas Foto Ya Karena Pas Foto Itu Pasti Menggunakan Kertas Foto Caranya Yaitu Teman Teman Buat Projek Baru File New Kita Buat Biasanya Ukurannya Itu A4 Disini Kita Masuk Ke Print A4 Tapi Kalau Misalnya Versi Photoshop Teman Tidak CC 15 Ke Atas Teman Teman Disini Saya Agak Lupa Di Preset Ini Teman Teman Pilih International Paper Kemudian A4 Dan Resolusi Pastikan 300 Oke Setelah Sudah Jadi Kemudian Kita Langsung Drag Saja Project Yang Tadi Kita Buat Misalnya Apa Ini Aja Kim Jong Oke Masukkan Teman Teman Ini Sesuaikan Saja Dimana Teman Teman Ingin Letak Oke Teman Teman Gosak Drag Lagi Dari Sini Sekarang Teman Tinggal Lihat Saja Pada Layernya Clip Yang Oke Tiga Tadi Kemudian Drag New Layer Ini Maka Dia Ini Akan Menjadi Dua Kemudian Teman Teman Ini Move Tool Pancet V Pada Keyboard Drag Kesamping Nah Kemudian Caranya Lagi Biar Cepat Ini Oke Ini Agak Jauh Oke Tiga Copy Sama Oke Tiga Ini Kita Seleksi Yaitu Pencet Shift Shift Kemudian Pencet Yang Bawah Kemudian Kita Drag Ke New Layer Begitu Seterusnya Biar Tidak Capek Oke Kita Ini Lagi New Misalnya Kesini Nah Jadi Teman Teman Gak Usah Capek Capek Ini Kita Buat Dua Lagi Oke Kalau Teman Teman Rasa Ini Sudah Cukup Banyak Teman Teman Langsung Save Saja Ke JPEG Biar Biar Nanti Gampang Ya Misalnya Print Saya Tidak Ada Printer Pula Disini Guys Jadi Saya Hanya Kasih Tau Via Software Nya Disini Yang Tadi Kita Buat Print Tadi Kita Klik Kanan Kemudian Print Nanti Disini Teman Teman Pilih Printer Teman Teman Baru Disini Paper Size Yang Pasti A4 Karena Ketas Foto Itu Banyakan A4 Kemudian Disini Teman Teman Modenya Itu Epson Premium Glossy Atau Kalau Misalnya Teman Tuan Pakai Epson Kalau Canon Apat Pokoknya Glossy Glossy Gitu Atau Photo Print Teman Teman Silahkan Cek Ini Pokoknya Untuk Mode Ketas Foto Kemudian Teman Teman Langsung Print Saja Maka Hasilnya Akan Keluar Di Printer Dan Teman Teman Tinggal Motong Motong Saja Sudah Sesimpel Itu Untuk Membuat Pas Foto Ini Saya Rasa Sudah Oke Membuat Pas Foto Ini Cukup Jelas Teman Teman Kalau Misalnya Kurang Paham Teman Teman Bisa Ulangi Video Ini Dan Teman Bisa Ikuti Secara Berlahan Lahan Saya Tahu Untuk Pemula Ini Apalagi Yang Tidak Perlah Pegang Photoshop Ini Cukup Sulit Makanya Ini Videonya Saya Khususkan Untuk Pemula Yang Tidak Memegang Photoshop Oke Mungkin Project Kali Ini Oke Sudah Oke Jangan Lupa Klik Like Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Saya Karena Channel Saya Baru Ya Semakin Banyak Yang Subscribe Semakin Banyak Yang Like Semakin Banyak Comment Maka Saya Semakin Bersemangat Untuk Video Tutorial Jadi Pantau Terus Channel Ini Dan Kalau Boleh Kita Kenalan Silah Teman Teman Silahkan Follow Instagram Saya Hendry The Scott Yang Nanti Kita Bisa Fallback Ataupun Cerita Di Sana Ya Ini Kemarin Saya Baru Ngedit Kim Jong Semoga Nggak Kena Nuklil Aku Malam Oke Jadi Teman Jangan Lupa Like Share Dan Juga Subscribe Dan Apabila Teman Teman Ingin Request Tutorial Yang Lain Teman Teman Tidak Komen Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Klik Share Siapa Tau Teman Teman Anda Juga Terbantu Dengan Ada Video Tutorial Ini Saya Hendry Kiam Pamin Untuk Diri Sampai Jumpa Di Video Tutorial Selanjutnya Goodbye